Kalau bapak-bapak ini, ini mungkin bisa dijadikan sebagai bagian part untuk research grant. Kalau misalnya ingin membiayakan untuk e-learning nanti, apakah research grant misalnya dengan HKI, ini kemungkinan kalau yang bapak-bapak ibu-ibu belum mulai, kalau di sana, ibu udah mulai belum? Itu kayak pas kan disitu. Seperti beberapa kampus, seperti Bidia Tama, itu juga dengan HKI, yang saya tahu. Kalau yang Telkom enggak, itu dari Telkom, di sini juga. Ini bisa di-DIRI dari situ. Ini kan Pak, programnya sesuai dengan program strategik dari Gendik. Nah, ini personal personal, di-appreditasi di buku poin nama satu. Jadi, ini nilainya cukup tinggi ya. Jadi, access and precision dari information system, untuk managing data information dari implementasi akan ada di program, terutama pembelajaran. Jadi, kalau misalnya ini dipakai sebagai bagian dari... Dan, sekarang pun kalau misalnya bapak di-audit, banyak dari misalnya dokumen-dokumen yang sifatnya online, ya, itu menjadi bukti open, karena kan sesuai dengan undang-undang IP, kan? Asal misalnya sesuai dengan bukti fisik, tapi itu pun random biasanya. Kalau online sudah bagus, misalnya. Ini lupa, hasil pencapaian dari aksen, mahasiswa, wah itu kan meredahkan. Kemudian ini, ya, jadi ternyata di poin ini, kalau dengan buku sesuai dengan akreditasi, juga nilainya sangat, sangat, sangat besar. Jadi, pada dasarnya ini, dalam pembelajaran itu adalah, secara definisi, adalah sebuah dada upaya yang secara berkesenanggungan itu mencari spiral core. Ini tidak loncat, tapi sesuatu hal yang berhubungan dengan keinginan untuk semakin besar kepada arah yang lebih baik ke depan. Jadi, kalau yang namanya spiral, berarti kita juga harus melihat, ya, kalau misalnya kita dosen, kita melihat bahwa banyak kelingkungan, termasuk juga mahasiswa yang harus kita perhatikan, bahwa dari situ, kita akan mencapai suatu versi yang lebih baik, karena kita learning by doing, ya, learning by doing. Ini kan, filosofis kaizen-nya, kaizen-nya Jepang, seperti ini juga. Biasanya, mereka tidak merupakan bahwa yang memiliki kualitas, itu bukan sesuatu yang meninggalkan dari awal ke akhir, ya, tapi selalu melihat, jati diri, apa yang harus kita lakukan. Dan ini, walaupun nanti pembelajarannya, pembelajarannya kabar 21 ini, macem-macem, ya, jadi, student-centric, lifelong learners, anywhere, and time learners, kreatif and adaptif, Jadi, kita harus mengarah ke sini, ya, teknologi lagi berikan aja, kalau misalnya, disesuaikan dengan komunikasi, ini, dan ini edukatornya. Harus, orang yang bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi, sesuai zamannya, seperti tadi, ya, kata Alibina Wintali, kemudian juga belajar, Belajar berarti bukan hanya tentang mata kuliahnya, tapi metodologi. Ya, bapak, terima kasih, pak. Aduh, sebenarnya pak, Pak Sikianto sudah tahu, tapi mungkin bisa melihat, ya, bisa bisa. Nanti pak, bisa berdiskusi, ya, sama-sama, kira-kira metodologi yang mungkin paling asik, itu bagaimana. Kemudian juga diantikan, kemudian leader, role model, jadi contoh dong, ya, jadi contoh dong, katanya. Wah, bapak, teori aja, kan juga harus bisa, ya, ya, kolaborator, dan ristek. Saya pikir orang-orang yang maju juga harus mengambil risiko, kalau kita memang bisa, lebih baik. Jadi, kalau metodologi pembelajaran, seperti tadi, ya, saya minta, anak siswa, menyanyi, bahkan kita jangan salah setelah kuliah. Bisa dapat cari di, 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 di Youtube, atau sama saya, karena saya merasa, bahwa mereka harus menikmati pembelajaran, tapi itu di akhir kuliah, ya, kita pakai kaos. Jadi, skill learning akan bisa digunakan, tidak tergantung kepada kebijakan pembelajaran, tapi bagaimana, kepada pelanggan kita, user. Kalau memang user kita membutuhkan, ya, kita mungkin harusnya bisa digunakan. Kemudian, kalau kita menggunakan e-learning, misalnya, apakah ini sudah menjadi suatu requirement, jadi kita kembalikan, apakah ini sudah requirement. Kemudian, sudah ada fasilitas yang mendukung, terutama kebijakan, ya. Kebijakan, ya, kalau mungkin teknologi, kalau misalnya listrik sering berharap, ya, mungkin kita bisa akomodasi, lah. Kita bilang bahwa ini hanya berlaku untuk satu jam sehari atau seterah. Ada uang, ya. Seperti dana. Kemudian juga, ini paling penting, sebetulnya, policymakers. Jadi, harus dilakukan oleh petro-prodi, oleh faktor. Dan, kita harus melihat bahwa, kita harus, ini, careful consideration. Jangan terlihat sebagai perspicius, tapi juga harus melihat kepada strategic management, ya, dari kebijakan kebanyakan itu juga. Kita juga harus lihat policy analysis. Apakah kita membutuhkan e-learning? Jadi, kita mungkin membuat survey kecilan ke mahasiswa. Kalau misalnya masih mau bilang, duduk, nah, udah. Jadi, kita melihat bahwa, ya, dalam kebetulan saya bilang, kan, tadi, oh, kita memang adalah digital-inigrant. Kita pun harus melihat, jangan hanya satu sisi, tapi harus melihat dari people, process, dan economy. Dan, kalau perlu, harus diajak. Kalau kita mungkin di sisi informasi, harus melihat dengan orang-orang ekonomi. Ini, gimana sih cost-benefit-nya, ya, saya ada beberapa tulisan juga. Kalau perlu ada IRR-nya, net present value, ya, kan, di sini. Kita juga secara sosial, banyak nggak para profesor yang kontra dengan ini. Bagaimana caranya meyakinkan mereka? Kan begitu, kalau misalnya para profesor satu-satu aja, yang paling kontra, terus kemudian berbalik, balik, 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 balik. Diadaptasi dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.